musik 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 selamat pagi dunia yes jadi kegitan hari ini gua lagi ada di salah satu tempat wisata di pulau karta yaitu saung hibar dimana tempat ini tuh cocok banget buat temen temen yang mau ngecam tuh gua puca banget karena belum mandi sekarang kita lihat dulu daerah sini ada apa aja ya jadi disini gua udah semalaman sih kemarin mau konten cuman gua terlalu oh udah terlalu malem dan gua ngurusin tendanya sekarang kita lihat dulu daerah sini ini ada kan pila pilarian nih seorang anak oke kita lihat dulu disini karena disini ada beberapa tenda ada bapak jadi temen temen kalau misalnya temen temen mau nyari tempat camp di daerah pulau karta bisa langsung ke lokasi saung hibar di di tempat ini tuh apa arahnya tuh di arah ke ujung asfal di sebelum ujung asfal itu ada ini bisa jadi pilihan kalian untuk berkemah dengan temen temen atau enggak sama keluarga atau enggak sama ya siapa 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 siapapun ya kita lihat dulu disini ini nah jadi disini ada gua ngurusin tenda tuh sampai 17 tenda temen temen ini gua tendanya nyewa di rear outdoor yang ada di sadang nah ada beberapa orang apa schedule juga nanti hari ini ini dan masih banyak lainnya nah disini juga ada salah satu fasilitas juga kalau misalnya kalian camping di saung hibar karena disini ada kolam renang anak ya kalian bisa renang disini juga nah ini ada gedung apa gedung untuk ini nya untuk ganti bajunya ini luas banget ya kalau misalnya camping disini tuh bisa disini sampai sini dan sampai atas ya cuma gua gak ke atas karena udah jauh banget ini untuk lapangan bolanya dan api unggun cuma disini nih dan disana tuh ada tempat parkir yang sangat luas temen temen jadi temen temen gak perlu khawatir gitu lokasi parkirnya kayak gimana kalau misalnya main ke Purwakarta dan pengen nge-camp kalian bisa pilih salah satu tempat ini ya selain di ujung aspawada terus anggap dicuruk-curuk nah ini tuh belum begitu lama ya masih baru-baru dibilangnya baru sih baru setahun tapi tempatnya recommended sih karena fasilitasnya juga enak kamar mandi bersih ada musholla juga dan ya tenang juga sih enak cuaca dingin banget kalau misalnya kalian kesini wajib banget bawa jaket itu hal yang wajib banget dan yang pasti harus apa ya harus banyak banyakan gitu bawa keluarga atau ngebawa temen atau ngebohorakan kerja kalau misalnya kalian mau gathering nah kalian bisa langsung mampir ke songfibar di oneas ini sekarang gue mau lanjut kegiatan selanjutnya yang nanti bakalan sampai siangan dan gue harus bongkar juga tenda ini 17 tenda gue bongkar 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 di video mereka untuk YouTube mereka tapi pertama Puria cuma itu Pak Isha kata-katanya Pak Isha Kata-kata 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 Sapsapsap Kata-kata Kata-kata Cuma Lihatlah Lihatlah Jangan lupa Pembuatan Kayak-ngap Pembuatan yang kosong oke sekarang kita buka satu-satu dandanya selamat menikmati